Hai Stephanie, apa kabar? Halo, aku baik, apa kabar? Aku baik, selamat lah, congrats for your perilisan album yang baru AM-PM Boleh gak sih diceritain mulai kapan sih album ini dirilis Terus bisa didengerin platformannya aja, dan ada berapa lagu dalam album ini? Thank you so much Tapi ya, jadi EP aku, jadi cuma ada 6 lagu Dan dibagi 2, jadi namanya AM-PM Jadi 3 lagu itu AM, 3 lagu PM Jadi maksudnya tuh AM itu lebih untuk misalnya baru bangun, pengen santai, pengen minum kopi gitu Liatin matahari Terus klang PM lebih untuk kalo lagi malem, lagi pengen bakar gitu Oke, ini udah waktu-waktunya sendiri ya? Perlagu Iya, emang Soalnya pas aku dengerin, kok aku ya nulisnya pasti kalo gak buat malem buat pagi gitu Terus siangnya tidur siang Oke Jadi, ya terus bisa didenger di semua music platform, namanya AM-PM Dan aku pengen banget tau kalian sukanya AM atau 3M gitu Alright, cool Ini kapan dirilisnya? Kemarin? Maret 12 I see Congrats loh sekali lagi Aku udah dengerin beberapa Bagus-bagus banget And temen-temen yang lainnya harus pada dengerin Makanya aku pengen nanya juga Sebenernya kamu tuh terinspirasi dari mana sih? Membuat album ini Terus konsepnya secara signifikan itu sebenernya seperti apa? Jadi, untuk aku, aku tuh pengen dari dulu bikin lagu untuk orang-orang jadiin background music Jadi misalnya kalo lagi belajar atau kalo lagi di mobil mau kerja gitu Jadi, aku pengen untuk EP ini untuk ada beberapa tipe lagu Jadi, untuk orang-orang yang mungkin lebih pengen santai bisa dengerin bagian AM Terus yang pengen lebih, you know, moody atau kayak misalnya nge-gym gitu kan Oh pengen gila gitu Itu lebih di bagian PM gitu Oke, itu menarik banget, very interesting konsepnya Ada ga perbedaan yang signifikan dalam lagu-lagu di dalam album ini Dengan single kamu yang awal-awal muncul yang viral dimana-mana? I Love You 3000 Ya, jadi kalo I Love You 2000 Sebenernya itu very acoustic dan bener-bener cuman suaraku Butar dan mungkin beberapa efek Dan aku tetep suka lagu-lagu yang kayak gitu Cuman mungkin yang ini aku pengen kasih beberapa pilihan yang mungkin lebih upbeat Dan juga beberapa lagu-lagu juga jauh lebih, perasaannya lebih dark lah, lebih gelap Dan juga memperlihatkan bahwa kayak Aku tetep ngelakuin pop yang banyak gitarnya Jadi tetep sama cuman Gimana ya Sedikit-sedikit lebih evolve aja gitu Oke, interesting Aku mau tebak, berarti kalo yang upbeat biasanya pagi-pagi nih Dark, gala-galo yang di PM-nya, bener ga? Hmm, betul, betul, betul Oke, makin penasaran nih temen-temen buat mau dengerin pastinya Boleh ceritanya juga ga sih? Kan karena konsepnya ini unik banget Cerita dibalik proses membuatkan album ini tuh seperti apa? Adakah hal seru dan siapa aja yang terlibat? Iya, jadi untuk bagian PM beberapa lagu Sebenernya itu lagu yang aku tulis pas aku tinggal di Amerika Main singlenya yang namanya Paranoia Itu lagu terakhir yang aku rekam dan tulis pas aku di sana Jadi kayak udah nunggu lama nih gitu Tapi untuk bagian AM, kebanyakan lagu aku tulis di sini Dan ada yang aku tulis sendiri Ada yang aku sambil call lewat Zoom sama produs-produs aku Cuman ya, misalnya ada satu lagu yang aku tulis sendiri gitu Hari-hari baru bangun Terus yang diproduce sama KP Tracey Homi Jadi seru sih maksudnya bisa bekerja sama dengan beberapa orang-orang di sini Dan ya prosesnya cukup baru untuk aku Karena aku baru rekaman di Indonesia tuh ga terlalu banyak sebelum aku pindah Jadi seru sih dan keliatan juga bahwa Yang penting tuh nemu orang-orang yang aku suka Dan kayak yang udah kenal lama itu Jadi tambah seru sih Dan banyak nih yang udah kerja sama mama aku Jadi ujung-ujungnya udah kenal gitu Oke, siapa aja yang paling terlibat tadi? You mention Kak Petra, and then who else? Iya, and then aku kerja sama sama anime Kak Bowo Dia vocal producer yang jago banget dan sering ngebantu mama dan Terus dia juga pekerja sama dengan Raisa sering Dan udah kena lama sih Jadi seru aja gitu bisa kerja lagi dengan orang-orang yang Dulu aku suka liat kayak ngebantu mama Aku suka nemenin kan kalo dia kerja Terus sekarang kok sama aku gitu Oke, keren banget Berapa lama proses pembuatan album ini sampai akhirnya rilis? Wow Susah sih, misalnya satu lagu yang di bagian PM juga Itu lagu pertama yang aku tulis pas pindah ke US Jadi aneh sih prosesnya Cuman pas banget kayak untuk rekam semua yang udah ada Sebenernya kan kebanyakan jadinya demo Terus nunggu gitu Sampai oke, kita keluarin Kita rekam lagi ya Eh, sejak... Sejak Juli kayak ini jadi Mama Wih, tahun lalu berarti ya? Iya, Juli tahun lalu Oke, interesting Berarti pas lagi pandemi gini ya Ada challenge sendiri nggak? Pasti ada Tapi aku juga sadar ternyata Aku termasuk Dari dulu juga di studio juga Cuman yang diperlukan aja Sebenernya aku termasuk orangnya juga nggak yang terlalu perlu banyak orang Jadi Iya, kita pakai masker dan selalu jaga-jaga Dan apalagi kalau misalnya shooting musik video gitu-gitu Semuanya harus tes dulu Jadi Tes sudah Saya sering banget dites sudah sampai saat Nggak sakit sih sebenernya Cuman Iya jadi kayak Lebih ke itu sih Tapi ujung-ujungnya Pas udah mulai kerjanya nggak jauh beda Dan Iya Masih bisa berkarya Oke Keren sih yang challengingnya berarti protokol kesehatannya ya Iya Tapi udah diterapannya Tapi nggak terlalu challenging Oke, oke I like that spirit Keren Apa harapan kamu dengan rilisnya album kamu ini? Harapan aku Lebih untuk orang-orang untuk bisa At least gitu satu lagu aja yang mereka bisa nemu Untuk dimasukin ke playlist mereka atau apa Setelah kayak aku bilang kan aku pengen lagu-lagu aku Untuk dipakai jadi background music atau apa Jadi Yang Buat aku sih Aku ngerasa Aku seneng Kalau misalnya ada orang yang Tiba-tiba bilang aja kayak Oh iya kak aku suka dengan kakak Pas lagi nge-gym gitu Atau pas lagi Belajar Itu aku udah seneng banget Artinya Lagu aku cocok untuk Seseorang Dan itu sih harapan aku Aku cuman pengen bisa Dan bisa nge-represent orang-orang Indonesia lainnya gitu Di Internasional Berarti lagu kamu bisa dinikmati oleh pendengarnya ya kan Dan bisa menjadi Representasi orang Indonesia di dunia internasional Bagus-bagus Keren-keren Dan Boleh gak sih Stephanie kasih Pesan-pesan motivasi Ke teman-teman yang lagi nonton Di Youtubenya EDM Times Biar semangat terus menghadapi Pandemi yang masih Berjalan sih ini Kita masih studying Iya Jadi Pertama banget makasih untuk semua orang yang Lagi nonton Halo Tapi Iya Menurut aku Aku ngerti banget sih Dan emang susah gitu Untuk Untuk bisa Juga kayak cari Cari Distraction Pas lagi di Pandemi kan Di rumah terus Aduh bapainnya Jadi Menurut aku Sebisanya Untuk ngelakuin apa yang kamu bisa Aku ngerti Iya sering banget kan Apa Maksudnya Pengen Pengen banget ke teman-teman atau apa Tapi Misalnya Untuk cari distraction Di internet Enak Dan semoga aku bisa jadi distraction Dan Semangat deh Pokoknya aku tahu kalian bisa Aku tahu kita bisa guys Kayak Kalian yang lagi Online School Aku percaya dengan kamu Oke Kamu bisa Kamu bisa banget Kamu ntar oke Aku percaya dengan kamu Jadi Semoga Kita bisa Kita bekerja sama untuk semuanya Stay safe and stay healthy Ntar biar lebih cepat hilangnya Oke Yes Kita semua tetap semangat ya Tetap produktif Dan tetap percaya sama diri sendiri Kalau kita bisa Itu quotes dari Stephanie put Kalau gitu kita akan Masuk ke sesi yang seru-seru Fun game Let's go Tugas kamu Stephanie Cuma ngejawab pertanyaan dengan cepat Oke Deal Deal Aku bakal kasih beberapa pertanyaan Yang pertama adalah Lebih suka habiskan waktu luang dimana? Bali atau Lombok? Oh my god Bali Karena semua kakak-kakak aku di Bali sekarang Oke Kerjanya di sisanya Suka makanan apa? Western atau Indonesian food? Wuh Indonesian tapi Kalau nggak pedes Kamu nggak bisa pedes berarti ya? Nggak bisa sama sekali Oke Emang apa makanan favorit kamu Yang makan Indonesia? Oh aku suka banget sate Ah Juga Sate ayam gitu Iya sate ayam terus pake Pake Saus kacang gitu Yes Apapun yang saus kacang lagi Ketongprak gitu Wuh Oke Oh jadi lapar Kita lanjut aja dulu Cel ya Oke Jika diberi kesempatan nih Kamu mau kolaborasi sama siapa? Unmarry atau Taylor Swift? Aku Swifty by the way Oh my god Aku suka banget dua-duanya Ya Ya Apa ya? Aku emang dari kecil banget Taylor Swift Apalagi Apalagi masa-masa dia kayak white horse gitu Yes Kangen banget countrynya Masanya album Red Iya Oke Mungkin cuman aku belum pernah sempet Lihat Taylor Swift live Tapi Unmarry aku sering banget liat live Dia keren banget Dia kayak lompat-lompat gitu di stage Dia kayak energi banget Jadi Kayanya Unmarry gara-gara aku pas nonton dia live Itu bener-bener Wow Oke Kita satu Semua penonton aminin ya Semoga one day you can have project primary Amin 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 Kalau kamu lebih idolin siapa? Jay Day6 atau Jackson Wang? Aduh susah banget Dua-duanya baik Itu dua-duanya baik banget Waduh Gak bisa pilih dua-duanya Sama bener-bener Satu Aduh gak bisa Ya bener-bener itu mereka berdua Kayak Aku kan selalu orang punya ekspektasi Kayak Oh mereka kan gede Enggak Mereka tuh baik banget Kesemua orang gitu Yang bener-bener Gila sih Aku liat mereka tuh seneng gara-gara Ngerasa kayak Wow Walaupun Segini apapun Kalau kita tetap humble itu Enak banget Bener Jadi mereka bukan pilihan ya? Gak bisa dipilih? Gak bisa Wow Oke Cool Kamu kalau ditawarin main film Bakal terima atau bakal ngelak? Aku ngelak Aku gak bisa banget acting sama sekali Dulu tuh masih kecil aku disuruh Kayak Audisi deh Audisi deh Wah Gak bisa sangat Aku coba Aku coba Gitu Tapi gak bisa Begitulah Boleh juga gak bisa Beb Lebih ke musik passionnya ya Gak main film ya Tapi siapa tahu nanti kan Who knows Siapa tahu gitu Mungkin aku lebih jago Kayak Kayak gak ada tapi Bisa aja Kita gak ada yang tahu Kamu lebih milih jadi penyanyi atau pekerja kantoran Nah ini easy buat kamu Waduh Pekerja kantoran Pekerja kantoran Sorry penyanyi Cuman Cuman Aku Banyak temen yang Kerja kantoran Kadang-kadang tuh kayak Mereka cerita Hari ini kita ada proyek ini Terus Rasanya kayak Wow kayak terakhir kali aku ada proyek kayak gini Kayaknya pas di sekolah jadi kayak rada kangen gitu Saya liatnya Gimana ya Kayak Kerjanya tuh Sangat Kayak community based banget Dan itu Itu salah satu hal yang aku kayak Lebih pengen bisa Ngelakuin sih Kayak punya komunitas Dan gitu-gitu Ya semoga Semoga bisa aja kan nanti ke depannya Atau kamu punya perusahaan sendiri Who knows Jadi entrepreneur Plus Musician Amin Amin Kedepannya kamu bakal rilis lagu bahasa Indonesia Yes or soon Ini questionnya yes or soon loh Gak ada yes or no Astaga Masalahnya Jadi Lagu pertama yang aku keluarin tuh bahasa Indonesia Dan tapi aku juga kasih Versi bahasa Inggrisnya Hmm Cuman Semua orang bilang Waduh Aku lebih suka yang bahasa Inggris ya Walaupun gak ngerti gitu Jadi Aku jadi ngerasa Oke kayak mungkin aku Kurang jago Kalau misalnya Nyanyi pakai bahasa Indonesia Mungkin karena orang-orang bilang juga Aku ada aksennya Jadi rada akut gitu Ya Cuman Aku sering banget nulis lagu Bahasa Indonesia Jadi mungkin suatu hari aku bisa Kasih ke orang Untuk dinyanyiin gitu Oke Mungkin suatu hari aku bisa Cuman apa ya Tentu aku suka banget nulis Pakai bahasa Indonesia Cuman Oke Mungkin bukan aku yang ganiin gitu Tapi semoga ya bisa jadikan Berarti let's say Maybe 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 Mungkin Mungkin Nah yang terakhir nih Kamu bakal kolaborasi keluarin project single Sama mama kamu gak? Mbak Titi DJ Yes or soon Aduh yes or soon lagi Yasmin Udah ada Aku sih pengen banget sih Aku pengen banget Mungkin untuk Di masa depan kalau kita ada project bareng Aku masih seru banget sih Pasti Untuk sementara Kayanya masih Masih sedikit susah Gara-gara Menurut aku ya Iya Kalo kita di lagu yang bareng Aku banting banget Suara aku banget Enggak dong Masih menunggu Sampai suatu hari Suara kayak Suara aku kayak Seperti Diva Indonesia gitu Oke Jadi kamu mau latihan dulu ya Latihan dulu Sampai Bisa seperti mama kamu Yoi Oke Kita satu Indonesia Menunggu itu ya Menunggu project kamu Dengan mama Titi DJ Makasih Kalo gitu Thank you so much ya Stephanie Buat waktunya Yes of course Congrats sekali lagi Buat EMPM Good luck Stay safe Stay healthy You too Bye 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 bye